Intro Hai, Sambut Brandy, pada materi kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri dengan soal diketahui jika titik P aksen 7, negatif 10 adalah bayangan dari P oleh translasi 6, negatif 2 ditanyakan koordinat titik P adalah apakah A 0,8 atau B negatif 1,8 atau C negatif 1,8 atau D 1,8 baik, Sambut Brandy, untuk menjawabnya kita tulis dulu rumus dari translasi misalkan ada titik A, A, B ditranslasikan pada X, Y A aksenya atau bayangnya menjadi A ditambah X, B ditambah Y berarti untuk titik P, kita misalkan I, Y ditranslasikan 6, negatif 2 menghasilkan P aksen, P aksennya adalah 7, negatif 10 berarti yang pertama kita cari X-nya berarti untuk mencari X, X ditambah 6 sama dengan 7 X sama dengan 7 dikurangi 6 X sama dengan 1 kemudian yang kedua adalah cari Y-nya untuk mencari Y Y ditambah negatif 2 sama dengan negatif 10 berarti Y sama dengan negatif 10 ditambah 2 Y sama dengan negatif 8 jadi untuk titik P-nya adalah 1, negatif 8 jadi sahabat friendly untuk jawaban koordinat titik P yang tepat adalah yang D yaitu 1, negatif 8 baik sahabat friendly cukup sekian pembahasan soal kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.